Emang gak takut kan kamu punya anak perempuan ya? Iya. Misalnya nanti amit-amit jangan sampai. Iya, karma itu kan ada ya. Benar, ada yang bilang, eh jangan, jangan gatal-gatal jadi laki-laki. Apalagi kalau punya anak perempuan. Takutnya nanti anaknya jadi korban juga dari playboy gitu. Kenapa? Eh, kenapa? Kenapa dia nangis? Oh. Perjalanan itu kan kita gak pernah tahu. Tapi aku kadang-kadang mikirin sih, apalagi anak aku kemarin abis ulang tahun ke 16 tahun, udah remaja gitu. Pasti ada sisi dimana kita khawatirlah atas sikap kita gitu loh, terhadap yang lain gitu. Makanya mulai sekarang tuh, aku sih sebenernya dalam fase mulai pembenahan diri gitu loh. Sementara ini serius kasih jawabannya? Iya. Lu kemana ya orang jawabnya apa ya lu kemana? Dari dulu. Nanyakan, bukan itu loh jawabannya. Dari dulu, dari dulu tuh ngomongnya gitu. Aku tuh gak punya anak kan punya anak. Iya kan udah punya anak. Iya kemarin kan anaknya udah mau ulang tahun ke 16 tahun, udah remaja. Terus? Jadi ada sisi khawatir, waduh anak aku udah makin besar. Nanti suatu saat dia akan punya pasangan. Lalu? Ada rasa khawatir. Kalau pasangannya playboy gimana? Kalau pasangannya kayak bapaknya gimana nanti? Iya paling kan aku sebagai ayah bisa menselektif gitu loh. Menselektif? Menselektif? Iya maksudnya bisa menseleksi gitu loh. Kalau wah kayaknya ini memang kurang tepat buat kamu gitu. Bisa tau kan. Maaf tadi Vicky bilang apa? Selektif. Selektif. Selektif tuh yang kalau kita buat di kantus. Selektif. Selektif. Tapi Vicky, anaknya udah boleh pacaran belum yang cewek? Aku? Belum. Nanti 17 tahun boleh. Coba mau bilang apa sama anak kamu yang cewek? Kalau cari cowok harusnya kayak gimana? Maidata. 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 Maidata apa sih? Ya kan kalau aku kan dipelesetin manja gitu buat dia. Jadi Maidata. 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 Cintakan anak ayah Prasetyo. Jadilah anak yang memang menjadi anak yang soleha. Itu yang paling aku harapkan pertama. Dan kalau nanti kau punya pasangan pun. Ya. Menjadilah orang penyabar. Dan kalau di saat kamu ada permasalahan atau sedih. Jangan pernah tunjukkan ke orang lain. Tapi berjalanlah di dalam hujan. Karena di dalam hujan. Air mata kesedihanmu tidak terlihat oleh siapapun. Apa sih emang salah ya? Kalau ditertawakan bener loh. Mohon maaf ya. Ini bintang takut tuh salah kali ya. Ya tapi. Salah tapi menyenangkan. Salah bintang takut tapi menyenangkan. Apa itu? Maidata lah hujan. Apa itu? Itu ya Allah. Karena kita tahu Vicky Prasetyo. Jadi dia mau ngomong apa. Kita mau ketahuan. Tapi gak pernah ada seri ini. Jangan gitu. Tapi logika itu bener loh kalimatnya, sah. Terakhirnya apa tadi? Terakhirnya cuma satu kalimat aja. Apa? You never walk alone. Wow. Tengah bola kali. Tengah bola kali. Kepala. Kepala kali.